Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan saya Hibwan Wilen NPM 20100001-3408035 Dari kelas Soekutansi Malam Pada kesempatan kali ini Saya akan berusaha Menjelaskan tentang Ekonomi Islam Yang sudah saya pelajari Pertama satu semester ini Dengan bimbingan dari Bapak Senasa Ekonomi Islam Berupakan ilmu pengetahuan sosial Yang mempelajari masalah-masalah Ekonomi rakyat yang diilhami oleh Mereka Islam Ekonomi Islam memiliki tujuan Memberikan kesuaraan Kehidupan dunia Mereka Islam bukan semata-mata hanya untuk Kehidupan muslim saja Tetapi seluruh manus hidup Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip Sebagai kaedah-kaedah pokok Yang membangun struktur ekonomi Islam Yang bersungguh dari Al-Quran dan Hadis 6 prinsip dasar Dalam ekonomi dan anginasi syariah Di antaranya Pertama ada pengendalian harta individu Harta individu harus dikendalikan Agar terus mengalir secara produktif Harta individu tidak boleh dihukum Namun keluar mengalir secara produktif Kedalam aktivitas perekonomian Kemudian Distribusi pendapatan yang inklusif Pendapatan dan kesempatan Didistribusikan untuk menjamin inklusifitas perekonomian bagi seluruh masyarakat Kemudian Optimalisasi bisnis dan berbagi risiko Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan Dan menekankan berbagi hasil dan risiko Selanjutnya ada transaksi keuangan terkait Perat sektor real Dimana ekonomi syariah Menciarkan bahwa Setiap transaksi keuangan Harus berdasarkan pada sektor yang real Dalam perspektif Islam Aktivitas ekonomi Senantiasa didorong Berkembangnya produksi real Seperti perdagangan Pertanian Industri Maupun dasar Di sisi lain Ekonomi syariah tidak mentoleransi aktivitas ekonomi non-real Seperti perdagangan uang Perbangunan sistem ribawi Dan sebagian Kemudian prinsip yang kelima Ada partisipasi sosial untuk pentingan publik Dimana ekotopi Islam Mendorong pihak yang memiliki harumlah Untuk berpartisipasi Membangun kepentingan bersama Dan prinsip yang terakhir adalah Transaksi muamalan Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam Yang menunjukkan tinggi keadilan Dan kerjasama dan kesimbangan Setiap transaksi muamalan Khususnya transaksi perdagangan Dalam perekonomian Harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariah Selanjutnya kita bahas tentang Maksud dasar keuangan syariah Keuangan syariah merupakan salah satu wujud Penerapan ekonomi syariah Yang memberikan sebuah Tatanan sistem ekonomi baru Bagi perekonomian Dalam implementasinya Keuangan syariah berwujud Lembaga keuangan syariah Yang memiliki produk keuangan berbasis akad syariah Prinsip lembaga keuangan syariah Yaitu bebas maesir Goror Libah Haram dan batil Serta penerapan zakat Impak, sedekah dan wakaf Atau sering kita kenal sebagai Z-Swap Z-Swap ini Merupakan keunggulan dari pelaksanaan sistem ekonomi syariah Hadirnya lembaga keuangan syariah Telah memberikan semangat baru bagi kesejahteraan umat secara dunia Keuangan syariah sendiri Adalah sistem keuangan yang berokerasi sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah Seperti halnya sistem keuangan konvensional Komponen keuangan syariah mencakup pasar Anggaga keuangan, instrumen keuangan, dan jasa keuangan Keempat elemen ini diatur oleh hukum syariah dan peraturan industri keuangan yang berlaku Sistem keuangan syariah selalu berinteraksi dengan sistem keuangan secara umum Nah, sistem keuangan syariah ini memiliki beberapa aturan dasar Dimana harus bebas dari moisir atau berjudian Bebas dari koror atau ketidakpastian akar Bebas dari riba Dan bebas dari transaksi komuniti haram dan cara-cara yang bakil Keuangan syariah juga memiliki prinsip-prinsip Yang selanjutnya kita ketahui selama ini Dalam menjalannya sistem syariah di Indonesia Yang pertama mulai dari penghabisan bunga dan sistem keuangan Tarangan ini didasarkan pada argumen keadilan sosial Persamaan dan hak kepemilikan Islam mendorong untuk mencari keuntungan Tapi Islam melarang pemungutan keuangan Karena keuntungan itu datang di belakang Yang mencerminkan kesuksesan bira usaha Pendapatan hasil dari bunga ditentukan di depan Merupakan biaya yang masih harus dibayar Tanpa peduli apakah usahanya utung atau beli Kemudian yang selanjutnya adalah berbagi risiko Atau risk sharing Menyedia modal keuangan dan pengusaha saling berbagi risiko bisnis Dengan imbalan berbagi keuntungan Konsep berbagi risiko ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak Dalam menanggung risiko Diperlamentasinya Dalam keuangan syariah Terdapat produk yang berbagi laba atau rugi Antara pemilik modal dan pengolah modal Atau sering kita kenal dengan tiga roba Berbagi laba atau rugi antara pihak yang berfungsi Dan si penyetor modal atau musyarakat Kemudian yang ketiga ada Prinsip tentang nilai uang Ekonomi Islam mengakui tentang nilai waktu dan usaha Tapi nilai itu baru ada jika uang telah berubah sebagai modal usaha Sebagai konsekuensinya Dalam sistem keuangan syariah tidak dikenal adanya pasar uang yang memperjual belikan uang dengan sewa harian atau mimpuan Namun demikian Ekonomi Islam mengakui adanya pasar investasi Yaitu pasar yang memperdagangkan faktor produksi modal keuangan Dan prinsip yang keempat Adalah keterkaitan antara transaksi keuangan dan sektor produktif Pada hakikatnya Modal merupakan faktor produksi Penggunaan modal melalui sistem keuangan selalu dimaksudkan untuk menggerakkan sektor real Bukan non-real Kemudian prinsip yang kelima Adalah larangan perilaku spekulatif berlebihan Sistem keuangan syariah Larang penimbunan dan transaksi yang menanggung tidakpastian Perjudian dan risiko yang ekstrim Seperti menimbun barang Kesebutuhan sehari-hari Sehingga barang menjadi langka dan harganya meningkat Kemudian pedagang memperoleh keuntungan maksimal Dari sisi harga Kembelian dan kejualan Hal-hal ini sangat kita hindari dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah Kemudian prinsip selanjutnya adalah kesakralan suatu kontrak Islam menjunjung tinggi kewajiban memenuhi kontrak atau akar Dan keterbukaan informasi sebagai kewajiban suci Agar tidak terjadi moral hazard Dan prinsip yang terakhir adalah Pergiatan investasi syariah Investasi-investasi dilakukan selesai prinsip syariah Seperti bertani dengan sistem bagi hasil Antara petani dan pemilik lahan Atau melakukan investasi pada surat berharga syariah Terima kasih Terima kasih